bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum bosbis ketemu lagi bersama otting disini di channelnya tongbos yang siap membantu masalah bosbis semua oke bosbis di video kali ini otting mau mereview ini ada obat bufek ibufrofen tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut otting mau disclaimer dulu kalau otting bukan tenaga ahli kerja kesehatan tapi otting tau informasi tentang obat ini berdasarkan website yang otting baca ataupun tulisan yang tertera pada kemasan seperti itu ya jadi si bufek ibufrofen ini obat yang mengandung zat aktif ibufrofen yang didistribusikan oleh sanbe farmasi lalu bufek ini juga diindikasi untuk nyeri ringan sampai dengan nyeri seperti pasca operasi nyeri pada penyakit reumatik, nyeri otot dan untuk meredakan demam lalu bufek ini tuh dosisnya untuk dewasa dan anak-anak 8-12 tahun itu 1 tablet dosis yang dianjurkan 1-2 tablet 3-4 kali sehari atau menurut petunjuk dokter ini tuh untuk meringankan nyeri ringan sampai nyeri sedang antara lain nyeri pada dismenore primer nyeri haid atau nyeri gigi dan sakit kepala lalu simpan obat ini di bawah suhu 30 derajat celsius untuk cara pemakaiannya ini tuh harus dimakan harus dimakan kalau misalkan bosbis udah makan ya jadi bosbis harus makan terlebih dahulu kalau misalkan mau minum obat ini nah efek sampingnya walaupun jarang terjadi dapat timbul efek samping sebagai berikut nah katanya bisa menyebabkan mual muntah diare konstipasi nyeri lambung juga pernah dilaporkan terjadi ruam kulit penyempitan bronkus trombositopenia limfopenia atau penurunan ketajaman penglihatan dan kesulitan membedakan warna dapat terjadi tetapi jarang dan akan sembuh bila obat ini dihentikan apabila terjadi penggunaan apabila terjadi gangguan penglihatan maka obat ini harus segera dihentikan dan memeriksakan mata ke dokter ya nah peringatan dan perhatian tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan lalu sebelum menggunakan obat ini agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter nah apabila penderita apabila menderita penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan sebagai berikut yaitu kayak ulcus petikum gangguan fungsi ginjal gagal jantung hipertensi penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh retensi cairan tubuh gangguan pembekuan darah asma lupus eritema atau suksismetik lalu hubungi dokter selama menggunakan obat ini terjadi efek yang tidak diinginkan selama penggunaan obat ini jangan menggunakan aspirin atau obat lain yang mengandung ibufrofen juga obat ini koagulan atau anti pembekuan darah bila setelah 5 hari nyeri tidak menghilang segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan lainnya lalu ini tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui nah satu stripnya ini tuh isinya 4 tablet ya bos bis ya satu stripnya isinya 4 tablet nah untuk harganya setelah otting cek di website itu ada yang jual dari harga mulainya 3500 sampai 5000 rupiah per satu stripnya ini ya bos bis ya oke bos bis cukup sekian untuk review kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like comment and subscribe assalamualaikum